Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tidak menjadikan opini wajar tanpa pengecualian sebagai sebuah prestasi tetapi kewajiban. Pemeriksa Keuangan BPKRI Pemeriksa Keuangan BPKRI menuju Indonesia Emas 2045 ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan ratusan kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Ketua BPKRI Ismayatun dalam pidatonya menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas 1 laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN dan 84 laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga atau LKKL. Hasil pemeriksaan BPKRI atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian yang merupakan opini WTP ke-8 sejak LKPP Tahun 2016. Atas kredikat ini Presiden Joko Widodo meminta jejarannya tidak berpuas diri. Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. WTP adalah kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, mengatakan bahwa sinergi antara BPK dan stakeholder merupakan hal penting untuk mencapai tujuan negara. Empat saja, yaitu kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kemudian yang ketiga itu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kewajaran, kewajaran laporan keuangan. Jadi ketika empat hal itu sudah terbunuhi, maka dia bisa WTP. Plus, kalau misalnya ada hal-hal di luar dari kewajaran itu, misalnya ada yang terkait dengan indikasi fraud, maka dia nggak bisa dapat WTP. Opininya bisa berubah menjadi WDP atau bahkan disclaimer. ODI terhadap keuangan negara yang dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif oleh BPK RI, dalam delapan tahun terakhir sejak 2013 telah menyelamatkan keuangan negara hingga 55,97 triliun rupiah. Selama periode yang sama, BPK RI juga memberikan 351.011 rekomendasi sedilai 180 triliun rupiah, yang lebih dari setengahnya sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah.